Kata Bu Sri Mulyani, anak muda di Indonesia bakal susah beli rumah Aduh, beneran jadi harap-harap cemas Bu Menteri Keuangan aja udah bilang begitu BTW, emang situasinya gimana sih? Kita cek-cek yuk datanya Ada beragam faktor kenapa milenial susah beli rumah Mulai dari inflasi, naiknya suku bunga, sampai kenaikan harga rumah yang gak sebanding dengan naiknya rata-rata gaji Bener gak sih? Sebuah survei pada 2019, 63% milenial emang kesusahan finansial buat beli rumah Emang sih ada rumah subsidi? Segini harganya Kalau non-subsidi, jelas beragam Di Jakarta, angkanya bisa mulai dari 170 juta sampai 9,5 miliar Sekarang coba hitung-hitung deh Buat DP 30% saja dari gaji WMR kira-kira butuh berapa lama? Buat kamu yang tinggal di Jakarta, butuh 3 tahun buat harga paling rendah Itu pun baru DP doang ya Kalau Yogyakarta yang sering disebut-sebut netizen karena WMRnya kecil, gimana ya? Harga rumah non-subsidi di sana sekitar 185 juta hingga 9,5 miliar Kalau bisa sisihkan WMR 30% saja per bulan, butuh 7 tahun ngumpulin uang buat DP rumah yang paling murah Kalau mau rumah yang paling mahal, butuh lebih dari 350 tahun buat ngumpulin ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!